Intro Lahir dari keturunan Arab, paling khas terlihat dari hidung dan paras elaknya. Bangsa Arab memang dikenal cantik dengan hidung mancung dan mata yang begitu indah. Seperti halnya dari tanah artis tanah air keturunan Arab berikut yang memiliki paras menawan. Intro Adal Saskia Sungkar Turunan Arabnya datang dari sang ayah Mark Sungkar. Pesinetron sekaligus penyanyi ini pernah menggegarkan publik setelah mengumumkan kebahagiaannya saat dikaruniai seorang anak yang sudah lama dinanti. Istri Irwansyah ini kini disibukan mengurus buah hati dan menjalankan bisnisnya. Kipra Saskia Sungkar cukup menteran di dunia hiburan. Penampilannya yang sudah memutuskan hijrah pun tak membuat kecantikannya pudar. Justru semakin cantik dan mempesona. Berikutnya adik dari Saskia, Siren Sungkar. Ya, tentu saja sama-sama keturunan Arab. Terlihat hidup mancung dan perawakannya berbaur pesona Arab. Pemeran sinetron cinta fitri ini menikah dengan Tuku Isnu dan dikaruniai tiga anak. Mantap berhijab, membuat Siren lebih fokus mengurus anak dan rumah tangganya. Ia sudah jarang tampil di layar kaca. Lebih rajin buat konten keluarga bersama sang kakak di Youtube The Sungkar Family. Nah, ini dia artis yang wajahnya tak bisa membohongi kalau dirinya keturunan Arab. Gentau banget soalnya. Para serupawan, hidung yang sudah jelas perawakan Arab menjadikan Nabilah Syekib digilai kaum Adam. Wanita yang punya garis keturunan Arab ini dari ayah tercinta, pernah hits di era 2000-an. Ratu Sinetron istilahnya ya. Nabilah Syekib ini wajahnya khas banget sih. Matanya lebar, dagu runcing, hidung mancung. Beruntung nih, haswara Agia Ardinal yang sekarang sudah menjadi suami Nabilah. Sama di dengan si cantik, virus Arafik. Kalau ini mah, gak bisa berbohong. Bukan asli Indonesia. Terlalu nyata, putri dari aktor sekaligus penyanyi dandut kenamaan Ahmad Rafi. Pemuda wasah dengan paras melawan khas Arab. Dah ketebak dari hidung apalagi? Matanya, alis sebang, dagu tirus. Nah heran, jika ketiga anaknya memiliki perawakan Arab dari garis keturunannya. Mulai dikenal setelah membintangi sinetron Siniskin Bercinta tahun 2007. Sejak saat itu, virus banjir jok bermain di layar kaca, termasuk menjajar layar lebar. Sedang naik daun, virus menghilang dari dunia layar kaca karena sibuk dengan pernikahannya bersama aktor Gali Ginajar tahun 2011. Sayangnya, rumah tangga mereka kandas tahun 2014, lalu menikah dengan aktor Sony S7 21 Mei 2017. Persis banget nih perawakan Tasha Parasha dengan hidup mancung khas orang Arab. Dikenal sebagai seorang YouTuber dan selebgram. Eksistensinya lalu populer hingga sekarang. Berawal dari beauty vlogger, namanya mulai dikenal publik karena sering memberikan tips make up dan rekomendasi produk kecantikan untuk wanita. Nama Tasha Parasha kian mentereng akibat perseteruannya dengan saudara kembarnya, yaitu Tashi Atashia. Anak dari Alawiyah Alatas, sang pemilik PT Tifat Adman, ke perusahaan yang bergerak dalam penyaluran tenaga kerja ke luar negeri ini. Sempat, heboh dibicurakan di Tisa karena menggelar pernikahan bersama Ahmad Alsegaf. Berkonsep mewah, pernikahannya berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Blamor dan super mahal. Berikutnya ada sinetron senior, Dini Aminarti Maulana. Berbeda dari arti sebelumnya, yang memiliki keturunan Arab dari sang ayah, Dini Aminarti justru mendapatkan keturunan Arab dari sang ibu. Wanita kelahiran 29 Mei 1983 ini, mulai terkenal dari sinetron paling banyak ditunggu di tahun 2006 yang berjudul Bulan. Berperan sebagai gadis baik dan berbakti pada keluarga, membuat Dini jadi lekat dengan karakter protagonis. Tak lagi sesibuk dulu menerima job shooting. Istri, di masa itu ini kini lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus bisnis. Dini memilih lebih selektif dalam peranannya di panggung hiburan. Mesi sinetron berikutnya yang memiliki darah keturunan Arab adalah Saniya Marwah. Wajah khas Arab Saniya masih sering nongol di layar kaca. Mulai karirnya menjadi runner-up dalam pemilihan gadis sampul tahun 2005, Saniya Marwah langsung ditawari job untuk melakoni dunia eting. 2010, namanya kian terkenal melalui sinetron putri yang ditukar. Sempat menikah dengan Atala Riksya pada 10 Februari 2012, dikaruniai dua anak. Tapi pernikahan mereka harus tandas 15 Agustus 2017. Ikon keharmonisan rumah taga pun tak lagi disendangnya. Berikutnya nih, Ashanti, artis Indonesia pelasteran Arab-Prancis Jawa. Wanita kelahiran 4 November 1983 ini, mulai melambung di pelan vika musik tanah air saat menyanyikan lagu utamanya berjudul Dulu. Nah, melalui lagu ini, membawa dirinya mendapat tawaran ke stasiun radio dan TV di Indonesia. Namanya semakin terkenal ketika dipindang Anang Hermasya untuk berduel. Menyanyikan lagu berjudul Jodhoku, eh, tahu-tahunya, Anand dan Ashanti jodoh beneran. Dan resmi menjadi suami istri. Hasil dari cinta kasihnya, mereka dikaruniai dua anak yang wajahnya pun tak lepas dari perawatan Arab. Next, ada artis cantik yang juga dikenal memiliki mata elok, senyum manis, sisi sahab. Campuran Arab betawi, kental terlihat di wajah sisi. Memulai karir sebagai seorang penyanyi cilid di tahun 1990-an. Kemudian dilanjutkan di dunia modal hingga penyanyi. Pas eksis dulu, kini sisi sangat jalan terlihat di layar kaca sejak tahun 2011. Ia menikah dengan mantan pembawa acara Prabu Revolusi dan mereka telah dikaruniai dua orang anak. Kalau tadi campuran Arab betawi, yang satu ini berdara Aceh Arab. Memulai karir di dunia entertainment era 2000-an. Kalau kalian pernah nggak mau ketinggalan dengan sinetron populer tahun 2001 berjudul Cinta SMU. Pasti tahu dong si Hilda ini, wanita yang lahir di Jakarta 27 Oktober 1987 juga pernah berkecimpung di dunia modeling. Kabar terbaru, asal rama diberitakan berpisah dengan Syafiq Astaghi tahun 2021 setelah membina rumah tangga selama kurang lebih 9 tahun. Asal kemudian melepas status jendanya, menikah dengan Fahni Al-Seghav, akhir 2022 lalu. Terbukti cantik ya keturunan Arab? Siapa nih yang parasnya paling Arab banget? Sampai jumpa.